Hai kawan-kawan hari ini kita akan melihat hasil sambungan lada dan melada yang saya lakukan berapa bulan lalu saksikan videonya ini hasil sambungan 108 hari yang lalu kita akan lihat sudah tumbuh ya sejengkal dua sekitaran tiga jengkal dan sudah saya buka ikatannya ini meladanya sudah berumur satu setengah tahun cuma dulu gagal ini ladanya tidak tumbuh jadi saya sambung baru ini yang lain jengkal dua sama tiga jengkal hidup dari varitas ini cukup sedekal dua ya tiga jengkal satu dua ya dua jengkal yang ini sudah tumbuh juga cuma baru sejengkal plastiknya sudah kita buang ini namat ketumbuhnya tunas ladanya ada dua ini dari varitasnya lengkup ini sambungannya dikatannya saya belum saya lepas betulan baru saya putuskan saja sudah lumayan sejengkal dua jengkal lebih plastiknya masih belum terbuka betul ini ada dua tumbuh tunas satu dua yang ini kita ukur sejengkal dua jengkal tiga jengkal tiga jengkal ya empat jengkal beladanya kita pangkas sedikit naungannya sudah saya buang sama ini pun karena kegagalan dari yang lama kita sambung baru kita sambung baru ini tumbuh dua satu dua saya yang tumbuhnya baru sejengkal ini berikutnya sudah mulai tumbuh tunas 46 hari setelah sambung ikatan yang belum dilepas sudah hidup selama ini juga dulu sambungan yang gagal ini sambungan yang lama mati ya kita sambung baru sebagnya sambung baru itu dengan potong lada yang masih muda sudah tumbuh setelah saya potong saya kasih naungan ya 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 kita lihat ini sudah mulai tumbuh ini sambungannya saya sambung samping ini saya lakukan karena sambungan yang lalu gagal disini ini yang gagal sama sudah mulai sudah mulai tumbuh itu calon tunas baru kita cek ladanya sudah bertunas ladanya baru akan keluar ini kita apong tes dulu melepaskan setelah lima adonan yang sudah ada bakal satu dua sehingga sehingga yang sehingga tidak ini yang gagal kita lihat berapa kali gagal terus ini makin lebih dari 5 kali batang yang ini gagal tapi tak apa nanti kita sambungin